Oke, baik semuanya. Semangat pagi, siang, sore, dan malam. Kita berjumpa lagi di video ketiga dari topik dua kita. Nah, jadi topik dua seperti yang sudah Anda tonton sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas tentang energi dalam sistem dan juga energi transfer by heat. Nah, sekarang kita tiba di video ketiga, yaitu kita akan membahas tentang energi transfer by work. Bersama saya, Ibu Filian Arbiani, dosen pengampu TME 221, Termodinamika Teknik. Nah, apa yang akan kita pelajari di video kali ini? Basically, kita akan belajar tentang energi transfer by work, dan kemudian apa saja sih yang termasuk energi transfer by work, gitu ya. Oke, kita review sedikit ya. Kita sudah belajar tentang sistem, surrounding, kemudian energi dalam sistem, ada makro, ada mikro, yang makro ada EP, ada EK, yang mikro ada internal energi, ada empat jenis, sensible, latent, chemical, and nuclear. Kemudian, di video sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa hubungan sistem dengan lingkungannya. Jadi, kalau misalkan ada energi yang masuk dari lingkungan ke dalam sistem, maka disebut dengan E-in. Nah, E-in, sedangkan kalau energi yang keluar dari sistem ke lingkungan, disebut dengan E-out. Jadi, syaratnya E-in dan E-out itu ada hubungan antara sistem dengan lingkungannya. Sedangkan kalau energi dalam sistem ini ya hanya di dalam sistemnya. Lalu, kita belajar juga ada tiga bentuk energi transfer. Ya, basically Q, W, dan MS. Baik in maupun out. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang energi transfer by heat yang disebut dengan Q. Baik Q-in maupun Q-out. Nah, di video kali ini kita akan belajar energi transfer yang penyebabnya bukan karena perbedaan temperatur antara sistem dengan lingkungannya. Bukan ya, kalau yang penyebabnya beda temperatur antara sistem dengan lingkungan, itu namanya energi transfer by heat yang Q. Nah, kalau kali ini, dalam video ini, bukan karena beda temperatur. Nah, kalau bukan karena beda temperatur, itu jadi W atau MS ya. Nah, kita ingat, kalau MS, baik yang in atau out, ini adalah energi transfer yang disebabkan oleh aliran masa. Kalau in berarti yang masuk ke sistem. Kalau out berarti yang keluar dari sistem. Nah, kita ingat definisi sistem, MS, in, dan out ini hanya terjadi di open system atau sistem terbuka karena dia ada masa yang keluar masuk. Sedangkan, kalau misalkan dia sistem tertutup, tidak ada masa yang keluar masuk, kemudian ada energi transfer, tapi penyebabnya bukan karena beda temperatur, maka tidak lain, tidak bukan. Itu adalah energi transfer by work atau way in dan way out. Di topik kedua kali ini, kita hanya membahas energi transfer by heat, Q, dan way. Untuk energi transfer by masa, itu nanti akan diperdalam lebih lanjut ketika kita memasuki topik open system atau sistem terbuka. Oke, sekarang kita mulai ya. Pastinya sudah nggak sabar nih, apa sih bedanya W dan Q. Oke, kalau Q tadi jelas ya, karena beda temperatur. Nah, kalau energi transfer by work, karena lambangnya itu W, maka dia itu sebenarnya rumusnya atau persamaannya itu nggak jauh-jauh dari pelajaran SMA kita, fisika. Ada yang masih ingat, lambang W itu kalau di fisika sering dipakai untuk definisi atau notasi usaha. Nah, ada yang masih ingat, usaha itu persamaannya adalah F dikalikan S. F-nya itu apa? Gaya. S-nya itu adalah jarak. W-nya adalah usaha. Nah, kalau zaman SMA nyebutnya usaha. Satuannya satuan energi, boleh joule, boleh kilojoule. Nah, kalau gaya satuannya apa? Newton. Kalau jarak satuannya meter. Nah, jadi joule atau kilojoule itu, sorry, kalau kilojoule berarti di sini kilo Newton. Nah, jadi perkalian antara Newton x meter itu menjadikan joule usaha, ya, atau energi. Nah, ini sama nih. Definisi work yang kita maksudkan dalam pelajaran termodinamika juga sama. Dia adalah hasil perkalian antara gaya dan jarak. Atau kalau misalkan mau ditarik menjadi fenomena real. Work atau usaha itu adalah energi transfer yang ada gaya yang dikenakan pada suatu permukaan sehingga permukaan tersebut mengalami perubahan jarak. Distance. Ya, S ini. Nah, saya ambil contoh ya. Nah, ini contoh yang sangat bagus nih. Yang di sebelah kanan nih ada gambar kartun orang sedang tidur di atas meja. Nah, kalau kita lihat di sini ini meja. Kemudian ada orang. Dia tidur di atasnya. Nah, kita secara ilmu fisika kita tahu bahwa ketika orang tersebut ya tidur di atas meja tersebut dia memberikan tekanan betul ya kepada mejanya sebesar pressure. Kemudian mejanya punya luas area sebesar A. Nah, dari sini pelajaran fisika kita ingat ya P itu pressure itu sama dengan F per A gaya per luas permukaan. Jadi sampai sini ada nggak gayanya? Ada. Jadi orang itu bergaya gitu ya di atas meja ini tidur. Gayanya ada. Gaya ada. Tapi kita lihat karena mejanya dibuat tidur sama orang ini. Mejanya mengalami perubahan jarak nggak? Bergeser nggak? Tidak. Nah, sampai sini karena mejanya nggak bergeser maka tidak ada usaha atau energi. Nah, ini makanya orang termodinamika tuh nggak suka yang begini. gitu ya gaya aja tapi nggak ada perubahan gitu bergaya aja nggak ada perubahan jarak sehingga berarti dia tidak berenergi nih dianggap tidak berenergi dan dianggap tidak berusaha. Nah, sebaliknya jika orang ini bangun kemudian dia mendorong meja tersebut berarti tetap ada gaya ya ada tekanan dari tangannya ke meja ada luas permukaan yang ditekan sehingga di situ terdapat gaya kemudian mejanya bergeser dari kiri ke kanan maka ada perubahan jarak maka berarti orang tersebut berusaha atau berenergi. Nah, ini definisi dasar sekali dari definisi work atau usaha. Oke? Nah, sampai sini setelah kita tahu ya berarti yang dimaksud dengan energi transfer yang bukan karena beda temperatur yang disebut dulu tadi definisinya kembali ke persamaan fisika dasar yaitu adanya gaya yang menyebabkan perubahan jarak gitu. Nah, sampai sini sebelum saya lanjut ke jenis-jenis energi saya mau kenalkan dulu dalam termodinamika ada yang namanya kesepakatan tanda atau bahasa Inggrisnya formal sign convention. Nah, kesepakatan ini itu berlaku untuk seluruh negara. Berlaku untuk seluruh negara. Tanda apa sih Ibu yang dimaksud? Simple. Yang dimaksud itu adalah kesepakatan tanda positif dan tanda negatif. Itu. Nah, tanda positif ini maksudnya mengingatnya begini. Kalau kita yang bergerak di bidang energi sudah punya fundamental termodinamika perpindahan panas pokoknya orang yang bergerak di bidang energi kami itu sukanya sistemnya itu menerima panas. Jadi, kami lebih suka sistem kami itu menerima panas. Q-in. Kenapa? Karena dari panas ini kita bisa konversikan untuk menghasilkan kerja way out. Nah, way out ini sebenarnya kedepannya ini adalah energi listrik. Ini kami sukanya seperti ini. Ya, jadi orang-orang energi orang-orang konversi energi itu lebih suka sistemnya itu menerima panas kemudian panasnya dikonversi menjadi kerja. Sehingga lambangnya positif buat kami. Gitu. Sedangkan kebalikannya kami itu paling gak suka kalau kami itu kehilangan panas Q-out atau heat loss itu kami paling gak suka. Kenapa? Karena makin sedikit panas yang bisa dikonversi menjadi way. Gitu. Nah, sebaliknya juga kami paling gak suka weigh in. Karena buat kami weigh in itu konsumsi. Nah, weigh in itu nanti saya akan contohkan ya weigh in itu yang dimaksud misalnya adalah energi listrik yang dipakai untuk menyalakan atau mengoperasikan sesuatu. Nah, itu weigh in. Kenapa? Karena kalau weigh in berarti kita konsumsi listrik bukan menghasilkan listrik ya. Kalau weigh out itu menghasilkan listrik kalau weigh in ini malah memerlukan listrik sehingga kita konsumsi dan membayar listrik jadinya kan. Kita paling gak suka. Nah, sehingga dari sini ke depannya kalau dalam beberapa buku nanti ketika ada cue in dan weigh out dia langsung membuat membuat angkanya menjadi positif. Sedangkan kalau dia ketemu cue out dan weigh in dia langsung membuat angkanya itu dalam perhitungan menjadi minus atau negatif. Nah, tapi Anda tidak perlu khawatir karena nanti dalam topik selanjutnya tentang hukum pertama termodinamika kita menurunkan persamaan kestimbangan energi kita tidak perlu pusingkan tanda ini gitu ya karena semuanya nanti akan saya anggap positif hanya persamaan dasarnya yang kita perlu hati-hati gitu. Tetapi Anda perlu tahu karena siapa tahu nanti Anda bekerja dengan orang-orang dari negara yang berbeda sehingga mereka menggunakan persamaan atau kesepakatan tanda ini. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Oke, kalau begitu sekarang saya lanjut kembali. Kembali ke energi transfer by work. Baik, nah seperti yang kita pelajari sebelumnya tentang energi transfer by heat prinsipnya sama. Jadi kalau kita bicaranya work ini lambangnya W besar maka satuannya kilojoule. Kalau lambangnya W kecil berarti dia persatuan massa. Berarti satuannya menjadi kilojoule per kilogram. Sedangkan ini saya tambahkan ya kalau dia W besar dot berarti dia per energi persatuan waktu atau disebut dengan kilojoule per second atau kilowatt. Kalau dia huruf kecil dot maka energi per satuan waktu dan sorry persatuan massa dan persatuan waktu gitu ya atau bisa disingkat kilowatt per kilogram. Ini sama seperti energi transfer by heat tadi ya jadi misalkan disini ada suatu sistem sistemnya ini menghasilkan energi ma sorry menghasilkan kerja menghasilkan kerja ini keluar jadi way out itu menghasilkan kerja sebanyak 30 kilojoule selama berapa lama selama 5 detik dan sistem yang menghasilkan energi ini bermasa 2 kilogram nah sampai sini kita bisa lihat berarti laju work yang dihasilkan berapa yaitu sebesar kalau laju berarti way dot ya kalau laju berarti way dot berarti dia persatuan energi persatuan waktu nah energi yang dihasilkan 30 kilojoule selama 5 detik nah tidak lain tidak bukan adalah 6 kilowatt nih 6 kilowatt nah sedangkan untuk berapa banyak berapa banyak energi yang dihasilkan per kilogramnya huruf kecil berarti ini energi persatuan masa energinya 30 kilojoule masanya 2 kilogram jadi sebesar 15 kilojoule per kilogram nah ini kita bisa maknai juga bahwa dalam sistem ini itu setiap detiknya dia menghasilkan energi sebanyak 6 kilojoule setiap detiknya jadi setiap detik 6 kilojoule lalu juga dalam sistem ini setiap masa yang ada dalam sistem itu dia bisa menghasilkan 15 kilojoule bagus banget ya misalnya kita dianggap masa kita bisa menghasilkan berapa kilojoule kalau dalam case ini bisa menghasilkan 15 kilojoule energi per satuan masa oke nah kita lanjut lagi sekarang kalau kita sudah mengenal heat sorry energi transfer biowork kalau kita mau bandingkan nih dengan energi transfer by heat atau heat versus work q versus way gitu ya apa sih persamaan dan perbedaannya gitu ya kalau perbedaan kita udah paham ya perbedaannya tadi adalah kalau penyebabnya adalah beda temperatur antara sistem dan lingkungan maka dia masuk q heat tapi kalau di luar itu maka dia masuk kategori work nah tapi mereka berdua juga punya persamaan dalam hal ini nah persamaannya apa yang pertama fenomena yang terjadi ini harus crossing boundary sekali lagi ya karena kalau dia nggak crossing boundary berarti dia hanya dalam sistem berarti nanti dia masuk kategorinya ya cuma ep ek dan u jadi dia harus crossing boundary harus kelingkungan hubungan antara lingkungan dengan sistemnya itu yang pertama yang kedua ternyata yang namanya q dan w itu tergantung dari proses proses yang dialami oleh sistem tersebut nah nanti proses ini ketika satu sistem berubah dari state satu ke state dua kita sudah belajar ya tentang state di topik sebelumnya silahkan bisa dilihat catatannya kalau lupa itu nanti proses itu melalui yang namanya path functions nah untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya gambar grafik di samping nah grafik ini disebut dengan grafik pv p-nya adalah pressure tekanan v-nya adalah volume oke sumbu x-nya volume satuannya meter kubik sumbu y-nya pressure nah kita lihat disini ada titik satu koordinat satu kalau digambarkan nah koordinat satu ini yang disebut dengan state satu kondisi satu apa yang dimaksud state satu ini nah kita kemarin juga sudah belajar ya state itu disebut state kalau dia at least punya dua property yang mewakili nah propertinya dalam hal ini adalah pressure dan volume jadi kalau kita bisa tuliskan nih koordinatnya state satu itu dia punya volume satu pada tekanan satu kemudian sistem ini dia mengalami proses sehingga sistem ini mengalami perubahan dari state satu ke state dua nah state dua disini itu punya property karakteristik gitu ya yaitu volume dua dengan tekanan dua nah yang kita perhatikan disini uniknya adalah ketika satu sistem dia mengalami perubahan dari state satu kedua itu artinya sistem tersebut mengalami satu proses tetapi untuk dia mengalami proses satu kedua rupanya prosesnya itu bisa beragam tergantung ya dia mau pakai proses yang mana kita ya nah misalkan disini kita lihat kalau dia pakai proses A kita lihat ada perbedaan apa saja pertama apa sih perbedaan tekanan ya tekanannya turun dari satu kedua sebaliknya volumenya bertambah nah ini hukum alam juga ya dalam fisika kita tahu ya pressure dan volume itu berbanding terbalik jadi kalau tekanannya turun volumenya justru bertambah nah proses A ini kita bisa lihat berarti perubahan volumenya itu bertambah sebanyak 3 meter kubik ya delta VA A nya ini maksudnya proses A 3 meter kubik nah energi yang dibutuhkan untuk merubah satu sistem dari state satu ke state dua dia memerlukan kerja sebesar 8 kilojoule WA ini 8 kilojoule nah kita bandingkan sekarang dengan proses B nah ketika satu sistem mengalami perubahan dari state satu mengalami proses untuk berubah dari state satu ke state dua menggunakan proses B kita lihat bahwa apa ternyata perubahan volumenya itu sama dengan proses A yaitu sama-sama bertambah 3 meter kubik yang membedakan adalah disini melalui proses B energi yang dibutuhkan lebih besar yaitu sebesar 12 kilojoule dalam contoh ini nah berarti dari sini kita bisa definisikan bahwa kalau kita bicara properti misalkan dalam hal ini pressure volume lalu kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya ada temperatur ya kemudian density masa ya itu semua properti nah propertinya mau pakai proses yang manapun itu tetap sama artinya kalau di state 1 ya propertinya V1 ya V1 mau pakai proses A B, C ya V1 ya sebesar 2 meter kubik gitu ya pressure-nya ya sebesar V1 state 2 juga begitu mau pakai proses A B, C Z gitu ya Z1 Z2 gitu versi beta 1 beta 2 ya whatever it is ya ya volumenya ya tetap V2 5 meter kubik pressure-nya tetap ada di sini gitu nah jadi sampai sini kalau kita bicara properti itu tetap mau di state satu ya mau pakai proses apapun ya tetap yang membedakan adalah prosesnya dimana dalam proses itu energi transfernya mengalami sesuatu yang tidak tentu tergantung prosesnya sehingga dari sini ketika kita bicara Q dan W energi transfer by heat dan work dia itu tadi ya disini dia adalah path function atau dia proses nah sehingga perubahan atau besarnya energi yang dibutuhkan untuk melalui proses ini itu path function path function path itu kan jejak ya jejak itu ya kalau kita lihat sini kan bentuknya garis ya garis itu kan kumpulan titik titik itu jejak nah sehingga yang namanya work dan Q itu dia menggunakan integral tak tentu lambangnya 2 ini gitu ya jadi ke depannya kalau kita bicara Q juga kita pakainya integral tak tentu lambangnya 2 ini begitu juga yang work nah sebaliknya kalau kita lihat volume nih karena dia property ya mau pakai proses berapapun ya pokoknya dia penambahan volume ini sebesar 3 meter kubik ini dia integralnya integral tentu diferensial tentu sehingga disini lambangnya D nah ini mungkin di mata kuliah kalkulus atau matematika teknik kita bisa membedakan ya kalau yang integral tak tentu itu 2 sehingga disini gak bisa nih kita pakai delta W itu gak bisa ya nah nih gak bisa pakai delta W sedangkan kalau yang integral tentu berubahnya tentu dia pakai diferensial D sehingga kita boleh menuliskan diferensial itu kalau diintegralkan menjadi delta gitu ya ini matematika dasar sehingga nanti kedepannya kalau Anda Anda memerlukan prinsip dasar ini Anda bisa ingat kembali gitu ya membuat persamaan-persamaan Q dan W oke nah yang berikutnya adalah yang tadi kita tunggu-tunggu ya apa saja sih bu yang masuk ke dalam kategori energi transfer by work sebenarnya kalau kita bicara W energi transfer by work itu kebanyakan nanti adalah energi mekanik nah oleh karena itu kita perlu tahu nih apa sih yang dimaksud dengan energi mekanik nah mekanikal energi ini kalau Anda lihat persamaannya ya disini ini mungkin yang sudah mengambil atau sedang mengambil mekanika fluida sering melihat yang namanya persamaan Bernoulli nah ini persis sama nih persamaan energi mekanik ya jadi disini kita perhatikan ya untuk yang baris pertama ini hurufnya E kecil berarti dia persatuan masa satuannya berarti kilojoule per kilogram persamaannya energi kinetik energi potensial dan yang paling depan ini ini yang disebut dengan namanya flow work yaitu pressure per density nah kalau dia berubah jadi E besar dot maka perlu dikalikan M dot nah maka tinggal dikalikan M dot nah ini tinggal dimasukkan gitu nah dan seterusnya kalau nanti persatuan kalau terjadi perubahan ya delta berarti ya state 1 kurangi sorry state 2 kurangi state 1 dan seterusnya nah ini rumus dasar tentang energi mekanik oke nah apa saja bu yang masuk dalam energi mekanik yang kemudian bisa didefinisikan sebagai energi transfer by work oke basically balik ke sini lagi tadi ya persamaan usaha nah ini yang pertama yaitu yang masuk dalam kategori work misalnya adalah shaft work atau kerja dari poros nah persamaannya bisa Anda lihat di sini ya kemudian yang kedua pegas pegas itu juga nanti masuknya W kategorinya kemudian solid yang elastis nah ini kita di mechanical engineering apa ya sering menemui material-material yang bentuknya solid dan elastis ini nah ini juga masuk dalam kategori work juga misalnya di sini ada fenomena sebuah apa ya cairan yang kalau di stretch itu dia bisa membentuk satu lapisan film nah ini contoh paling gampang itu kalau anak kecil biasanya dia main bubble jadi pakai sedotan kemudian dicelupkan ke dalam air sabun kemudian dia tiup gitu ya sehingga membentuk bubble nah proses dari air itu kemudian ditiup membentuk bubble disitu sebenarnya ada yang namanya tegangan permukaan sehingga akhirnya bubble-nya bisa bisa lepas dari alat tiup tadi nah itu kalau kita mau hitung persamaannya nah itu masuknya ke dalam kategori energi transfer by work ya kemudian ini contoh yang tadi sudah saya contohkan ya yang dipengaruhi oleh geogravitasi bumi dan juga kecepatan nah contohnya misalnya lift ya elevator ya jadi lift itu kan gunanya untuk menaikkan barang dan menurunkan barang ya bekerjanya berdasarkan geogravitasi bumi nah simpelnya kalau kita mau menaikkan sesuatu gitu ya berarti kan kita melawan geogravitasi bumi nah energi yang diperlukan untuk menaikkan sesuatu itu itu sama dengan perubahan energi potensial dari sistem itu nah itu sama persis dengan yang sudah kita pelajari dalam energi dalam sistem tadi nah begitu pun ketika kita mau melakukan perubahan kecepatan nah aplikasinya di apa di mobil misalnya menggunakan mesin turbocharger gitu ya berapa sih besar energi yang harus kita desain dalam ruang pembakaran misalnya atau dalam turbocharger kita nah ya besarnya adalah sejumlah berapa besar perubahan energi kinetik yang kamu mau buat dari kecepatan berapa berupa jadi kecepatan berapa nah itu simpelnya yang disini kita perlu tahu dasarnya sehingga kalau kita tahu dasarnya ternyata gak ada yang sulit ya ketika kita mendesain sebuah lift ketika kita mendesain sebuah apa trus atau pendorong mobil pendorong pesawat dan lain sebagainya gitu oke sampai sini contoh-contoh dari energi transfer by work kayaknya semuanya serba mekanik ya tapi ada juga loh yang masuk dalam kategori way atau work tapi dia bukan mekanical bukan mekanical energi nah ini ada tiga hal contohnya yang pertama electrical magnetic dan juga electrical polarization jadi misalkan nanti kita menemui fenomena atau sudikasus yang disitu ada energi masuk dan keluarnya dalam bentuk arus listrik atau dalam bentuk medan magnet biasanya di generator ini atau misalkan dalam bentuk kutub elektrik gitu ya nah ini berarti dia bukan masuk kategori Q karena bukan beda temperatur bukan juga masuk kategori MS karena bukan masa yang masuk dan keluar tapi dia tetap masuk ke dalam kategori work walaupun bukan mekanical energy nah yang paling akan sering kita temui dan kita gunakan itu adalah electrical work nah contoh paling simple adalah yang sekarang mungkin ada di depan Anda ya komputer laptop atau mungkin handphone Anda misalkan terhubung dengan stop contact ya di di cas gitu ya nah stop kontaknya itu kan nempel di dinding nah dindingnya adalah bond dari kita kan nah bond dari sistem kita atau ruang kamar kita nah berarti arus listrik yang masuk itu berasal dari luar dari surrounding nah sehingga nanti yang seperti ini kalau yang dianggap sistemnya adalah kamar kita ruang belajar kita gitu ya berarti yang di luar ini surroundingnya maka nanti kita bisa menyebutnya way electrical in gitu oke nah ini electrical work ini akan paling sering kita pakai nih dalam nanti aplikasi termodinamika oke so sampai sini kita simpulkan sudah belajar semua topik dua jenis-jenis energi energi dalam sistem ada makro ada mikro kemudian energi transfer ada heat ada work ya jadi semoga sudah makin paham dari sistem itu ada energi yang di dalam sistemnya dan juga energi yang terhubung antara sistem dengan lingkungannya sekali lagi jika kalian masih ada pertanyaan silahkan dicatat dan nanti silahkan bisa diajukan saat sesi live oke terima kasih banyak semuanya tetap semangat belajar tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di sesi live kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati